Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Better Troc Diven Ayo langsung aja ke alurnya Setelah para penjaga menyampaikan pesan sang ratu Para penjaga dengan cepat melangkah maju untuk memasuki aula Dan memimpin Xio Yan sampai mereka berjalan ke sebuah ruangan untuk menunggu Sebenarnya dia ingin berganti pakaian yang compang camping Karena dia akan menarik perhatian semua orang Jadi dia ingin berganti pakaian di tempat ini Namun sebelum dia memasuki ruangan sang ratu untuk berganti pakaian Xio Yan akhirnya mengerti Meskipun pakaiannya tidak masuk akal Tetapi sekilas para penjaga di pavilium sang ratu mengenalinya Yang ternyata di tempat ini ada lukisannya sendiri Bahkan tidak hanya satu atau dua Tetapi ratusan lukisannya Segera Xio Yan melihat sekeliling Kemudian dia meletakkan penggaris besar yang selalu menempel di punggung Xio Yan Yang merupakan telah menjadi ciri khas Xio Yan sendiri Namun sebenarnya bukan karena dia ingin selalu membawa penggaris besar ini di punggungnya setiap saat Karena bagaimanapun Delapan penguasa berat misterius yang mendalam Tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya Jadi dia tidak punya pilihan saat ini Meskipun delapan penguasa berat misterius yang mendalam Bisa dianggap sebagai fitur khusus Tetapi ini lebih mudah dikunci dan diekspos oleh musuh Jadi untuk mengurangi musuh dengan mudah mengenalinya Dia harus mencari cara agar penggaris raksasanya bisa dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya Saya harus memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini di hati saya Sepertinya saya sudah tidak bisa membawanya di punggung saya seperti ini Namun Deng Yue mengatakan tidak ada cara untuk mengatasinya Xiu Yan berkata dalam hatinya Karena sebelumnya dia berpikir Alasan mengapa dia membawa delapan penguasa berat misterius yang mendalam Di punggungnya Itu dapat memberikan efek penempaan pada tubuh fisik sendiri Tapi sekarang tubuh fisik Xiu Yan yang telah menerobos ke tubuh abadi Jadi secara alami beban delapan penguasa berat misterius yang mendalam Sudah tidak memberikan tekanan pada tubuh Xiu Yan Segera Xiu Yan mengangkat delapan penguasa berat misterius yang mendalam Kemudian dia merasakan Bahwa dia sudah tidak bisa merasakan beban pada tubuh penguasa berat misterius yang mendalam di tangannya Memikirkan hal ini Dia dengan cepat mencoba mengingatnya Sepertinya Saya harus pergi ke pohon keramat murubiah hitam secepat mungkin Bagaimanapun selama perjalanan Saya telah banyak mengumpulkan banyak bahan mentah Mungkin dengan cara ini Saya dapat meningkatkan delapan penguasa berat misterius yang mendalam ini Mungkin pohon keramat murubiah hitam Dapat membuat bahwa menjadi lebih sempurna Dan meningkatkan kekuatannya Segera Xiu Yan melihat sekelilingnya Tidak peduli apakah dia melihat diri sendiri di atas lukisan dengan ekspresi wajah yang berbeda Atau gaya pakaiannya berbeda Dalam berbagai lukisan ini Tidak sangat mirip dengannya Yang membuat Xiu Yan terkejut Jelas Masalah ini bukan terletak pada banyak lukisan ini Tetapi Xiu Yan sedikit merasakan kasih sayang yang luar biasa Dari sang ratu untuknya Jika tidak Mana mungkin sang ratu melukis dirinya dengan ekspresi yang begitu hidup Pada saat ini Di salah satu ruangan Tangan giyok kuning dan ramping dengan ringan Menyentuh kuas Dan dicelupkan ke dalam piring giyok yang sangat indah Yang berisikan tinta Kemudian dengan cepat lengan rampingnya terus bergerak Ketepi piring di sebelahnya Kemudian membentuk garis-garis pada gambar Lalu ditarik secara merata pada kertas lukisan yang terletak di balkon Dengan pergelangan tangan yang kuat Pada saat sang ratu masih serius melukis Xiu Yan tidak mendekatinya Meskipun dia juga tidak tahu apa yang sedang dilukis oleh sang ratu Bahkan di sekitarnya tidak ada angin sepoi-sepoi di sekitarnya Jadi Xiu Yan dan semua orang di aula Menahan nafas mereka saat ini Karena mereka takut akan mempengaruhi hasil lukisan sang ratu Sampai akhir garis menarik pena dan tinta Sang ratu melihat gambar lukisan di atas kertas lukis Dan mengungkapkan rentang yang halus Yang menunjukkan dia sangat puas dengan hasil lukisannya Yang mulia ratu Sepertinya anda sangat puas dengan lukisan anda Xiu Yan berkata kepada ratu kuil kuno Pada saat ini mendengar kata-kata itu Sang ratu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiu Yan Saat dia melihat Xiu Yan Ekspresi wajah sang ratu membeku sesaat Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa Namun dengan cepat dia menutup pemulutnya Karena dia melihat pakaian Xiu Yan compang camping saat ini Mungkinkah anda tidak tahan dengan semua istri anda Dan melarikan diri dari rumah? Apakah istri-istri anda bergandengan tangan satu sama lain untuk menyiksa anda? Sang ratu berkata dengan bercanda Menatap Xiu Yan dengan pakaian compang camping Jadi dia tidak bisa menahan tawa Saya akan pergi ke belakang dulu dan ganti pakaian Karena ceritanya panjang Xiu Yan berkata dengan senyum kecut saat ini Mendengar itu sang ratu berdiri perlahan Dan kemudian dia sedikit menganggu Di belakang aula ini adalah pavilion tempat tinggal sang ratu Meskipun tidak besar tetapi sangat nyaman Karena di dalamnya tidak ada penjaga Jadi relatif aman untuk berbicara Begitu anda datang Anda langsung ingin pergi ke kamar selir Apakah anda tahu kamar selir di mana? Jadi biarkan selir menunjukkan jalan Sang ratu berkata Kemudian dia berdiri dan berbalik ke pavilion belakang Mendengar itu Xiu Yan sedikit mengernyit Karena tidak masalah Jika orang lain mengatakannya Namun dia adalah sang ratu Jadi Xiu Yan raku-raku saat ini Melihat ekspresi Xiu Yan, sang ratu tertawa genit Kemudian berkata perlahan Karena anda sudah membuka mulut Anda tidak bisa menariknya kembali Jangan khawatir selir tidak akan memakan anda Mendengar itu Xiu Yan ingin menolak Tetapi sepertinya dia tidak memiliki cara untuk menolaknya Meskipun sang ratu berkata Bahwa dia tidak akan memakannya Tapi Xiu Yan tetap raku Pada saat ini Xiu Yan menata pavilion Tianji dengan serius Namun sebenarnya pavilion ini adalah tempat untuk menyusun strategi Dan menghitung para penguasa dunia Tapi sekarang penuh dengan lukisan dirinya sendiri Namun yang terpenting Tidak ada kolam pemandian dan pemandangan di dalamnya Tanpa kecuali ratusan gulungan gambar di seluruh dunia Oleh karena itu Xiu Yan benar-benar takut dengan kemarahan semacam ini Jadi dia bahkan tidak tertarik apakah sang ratu nomor enam atau bukan Yang mulia ratu Sepertinya saya melupakan sesuatu Jadi saya harus segera pergi untuk menyelesaikannya Jadi tidak perlu terburu-buru Mari kita bicarakan lain kali Xiu Yan segera berkata perlahan Karena sekarang dia memiliki firaset buruk Yang semakin kuat Seolah-olah sang ratu sangat ingin melakukan hal yang sama Seperti Chen Xi Yuan Meskipun mungkin sang ratu tidak akan melakukan hal yang sama padanya Mendengar itu sang ratu berjalan sebentar Lalu sedikit memiringkan bibir yang merah cerahnya Dan dengan lembut berkata Apakah anda yakin ingin pergi sekarang? Namun saat Xiu Yan merasakan suara sang ratu yang tidak sedang menggoda Dia tidak bisa merasakan emosi apapun dalam kata-katanya Segera Xiu Yan berhenti saat ini Karena ada paksaan tak terlihat yang menutupi seluruh tubuhnya Namun rasa penindasan ini bukan dari kekuatan sang ratu Tetapi apa yang dibawa oleh sang ratu sendiri Adalah rasa penindasan yang sangat kuat pada Xiu Yan Pada saat ini Xiu Yan berkata dalam hatinya Apakah yang mulia sebelumnya juga ditekan oleh ratu dengan cara yang sama seperti dirinya? Dan dia tidak berani membantah sama sekali Mungkin bersantai sejenak dengan minum teh baru seharusnya enak Xiu Yan berhenti dan berkata sambil tersenyum kecut Mendengar itu sang ratu membuatkan teh yang harum dengan hati-hati Dan berkata Teh ini saya siapkan khusus untuk Anda Jadi apakah sekarang Anda berani menolak? Apa yang saya nantikan untuk bersenang-senang dengan Anda? Setelah minum secangkir teh Xiu Yan tersenyum kecut Kemudian dengan cepat melangkah dan kemudian tertawa sambil mengikuti sang ratu Namun saat Xiu Yan berjalan ke halaman belakang Dengan ribuan sangkar penuh burung Dan bunga-bunga yang bermekaran terlihat lagi Sepertinya tempat ini telah mengalami banyak perubahan Tidak seperti waktu terakhir kali saya datang ke sini Setelah Xiu Yan berkata perlahan Dia menemukan kebisingan air terjun di pemandian di halaman belakang Yang persis sama dengan rumah keluarga Xiu Yan di benua Dodi Jadi tidak mengherankan Xiu Yan merasa akrab dengan suasana benua Dodi Saya sengaja menyiapkan ini untuk Anda Dengan ini mungkin akan memberi Anda sedikit perasaan terhadap saya Pada saat ini sang ratu sedang berjalan di depan Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum Mendengar itu suasana hati Xiu Yan sedikit bergetar Meskipun sang ratu mengetahui dia dan Chen Xi Juan pernah melakukannya Tetapi dengan temperamen sang ratu dia tidak mengungkapkan yang sebenarnya Kepada para istrinya yang menunjukkan dia memiliki hati sangat baik dan berhati-hati di dalam hatinya Bahkan dengan melihat pemandangan ini Semua dibuat oleh sang ratu Semua sudah cukup untuk membuktikan bahwa sang ratu memiliki kasih sayang cukup besar untuk Xiu Yan di dalam hatinya Meskipun dia tahu tentang Xiu Yan dan merasa ada celah antara dia dan Xiu Yan Sang ratu tidak pernah memaksa Xiu Yan untuk menghadapinya Tetapi di antara banyak hal yang tidak bisa ditangani Xiu Yan Selama Xiu Yan meninggalkan dunia sensi Sang ratu menangani semuanya dengan stabil Bahkan termasuk sekarang Xiu Yan dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya Semua berkat sang ratu Jadi seharusnya sang ratu masih berpikir Bahwa dia dapat bertindak egois dengan cara apapun Karena bagaimanapun dia tidak mengenal Xiu Yan sejak sebelumnya Meskipun sang ratu menganggap Xiu Yan Sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang sang ratu Namun alasan mengapa sang ratu tidak melakukannya Dia merasa ada rasa keterasingan antara dia dan Xiu Yan Itu karena sang ratu selalu merasa Bahwa Xiu Yan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri Dan bahkan para istri-istrinya Lagi pula meskipun Xiu Yan adalah reinkarnasi yang mulia Tetapi dia tidak membawa ingatan yang mulia Jadi sulit bagi Xiu Yan untuk menerima perasaan sang ratu untuknya Pada saat ini sang ratu berjalan di depan Xiu Yan dengan rambut peraknya Namun Xiu Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan dia benar-benar melihat sang ratu saat ini Dia merasa meskipun sebelumnya sang ratu sangat cantik Tapi sekarang ketika Xiu Yan melihat sang ratu dengan serius Bahkan dia berpikir bahwa sang ratu bahkan lebih cantik saat ini Terima kasih yang sudah selalu dukung channel kecil Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Amin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat